Halo my friend, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Banyak banget my friends yang nanya ke Instagram saya, ini kan Riki Official, mengenai kapan sih bisa masuk ke Malaysia lagi? Itu banyak banget, sampai setiap hari saya baca, komen, atau inbox di Instagram saya, nanya, ah kapan bisa masuk ke Malaysia? Begini ya my friend, saya jelaskan secara singkat aja, bahwa kedua negara, baik itu Indonesia ataupun Malaysia, sampai saat ini belum membuka secara umum pintunya untuk dimasuki, baik oleh orang Indonesia ke Malaysia, ataupun orang Malaysia ke Indonesia. Memang ada beberapa pengecualian, yaitu bagi mereka yang sudah memiliki izin tinggal di Malaysia, ya artinya sudah punya visa, atau izin tinggal, atau IC merah, yang saat ini ada di Indonesia, mau ke Malaysia, itu ada kemungkinan boleh masuk. Tapi dengan persyaratan pertama, yaitu sudah memiliki vaksin lengkap, kemudian di-affruit my travel pass-nya. Nah mereka-mereka ini boleh masuk ke Malaysia. Tapi pada umumnya orang nanya, kalau mau masuk ke Malaysia, udah bisa, belum untuk bekerja ya. Begini, kenapa sih yang sempat saya bertanya-tanya, saat ini banyak banget orang Indonesia yang pulang ke Indonesia, ada di Malaysia dan mau pulang ke Indonesia. Sementara ironisnya, yang di Indonesia, banyak banget yang nanya, kapan mau boleh bisa ke Malaysia. Jadi, semacam apa ya, 50-50, orang yang 50 ini mau masuk ke Malaysia, yang 50 lagi mau datang ke Malaysia begitu ya. Jadi, agak sedikit lucu juga gitu ya. Tapi tau nggak, my friend, sebetulnya ada negara-negara lain yang bisa kamu datangi untuk bekerja. Setidaknya ada 56 negara yang saat ini sudah boleh, sudah membuka pintunya untuk dimasuki oleh pekerja Indonesia yang mau bekerja di negara mereka. Berikut adalah ke-56 negara yang mungkin bisa menjadi pilihan kamu bekerja di negara tersebut. Dan yang saya dengar, gajinya jauh lebih besar daripada di negara Malaysia. Mungkin bisa kamu jadikan alternatif lain selain bekerja di Malaysia. Kamu bisa mencoba mengadu nasib di negara-negara ini dia. Sampai jumpa di negara-negara ini. Nah, gimana? Tertarik nggak bekerja di negara-negara tadi? Kalau tertarik, ingat. Kamu harus bekerja dengan jalur yang resmi ya. Bukan jalur yang nekat ataupun jalur-jalur yang nggak jelas. Kamu harus bekerja di luar negeri dengan jalur yang resmi. Coba deh, kamu datangi kantor-kantor BP2MI ya. BP2MI di tempat-tempat tinggal kamu. Kamu tanya konsultasi kepada mereka bagaimana caranya bekerja di negara-negara yang tadi kamu lihat. Ingat, bekerja dengan jalur resmi itu jauh lebih selamat, lebih enak, dan juga lebih terjamin dibanding dengan jalur yang nggak jelas, lalu belakang, atau kenal dari teman atau orang yang malah kita pun tidak jelas, tidak tahu asal-usulnya. Ingat, bekerjalah dengan jalur resmi, tanpa calok, dan juga lati peraturan di manapun negara kamu tuju dan bekerja di sana. Ya, biar kamu pun bisa bekerja dengan tenang, nyaman, dan keluarga yang kamu tinggalkan pun bisa nyaman dan tenang juga. Oke, kalau masih nggak jelas, di-follow nih Instagramnya KandikiOfficial, tanya langsung ke sana, atau juga tulis komenmu di bawah ini. Oke, ingat, pepatah lama mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit di jum-jum. Saya Riki pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.